Si uang, eh yaudah kayak enakan, akhirnya saya markir, pas saya markir ada tuang parkirnya dateng marah-marah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Tante, nyari ibu Tante Nyari kamu Ada apa Tante? Kan mau ngomongin soal kue Oh, sekarang ya? Yaudah tunggu bentar ya Tante, buka jemur baju dulu Abis nyuci? Iya, sekalian jemur bajunya Kak Karin Rajin banget Makasih Tante Emang harus gitu kalo masih nganggur Harus rajin-rajin bantu di rumah Kan banyak waktu lu uang Bu Hmm? Di luar ada Tante Enda Mau ketemu sama ibu Ketemu hubungan sama Kak Karin? Kakak kan udah pergi Yaudah, kamu aja yang nemuin ya Ya makanya itu, karena Kakak udah berangkat Jadi Tante Enda mau ketemu ibu Gantiin Kakak Oh, yaudah yuk Bu Bentar Tunggu taruh gantungan Iya sayang Bu Iya Jadi gini Saya udah bikin catatan Dari daftar harga bahan Harga jual Dan juga perkiraan keuntungan Mau liat? Iya Boleh Sayang Tolong ambilin laptop ibu di kamar kih Di kamar siapa bu? Ya di kamar ibu lah Masa di kamar mandi Hei ibu Hei ibu Sebentar ya bu Enda Bunga anaknya emang gitu Gampang ngambek Ya gak apa-apa Sayang makasih ya Terus aku duduk mana? Ya ambil kursi aja di dalem di Ya ambil kursi aja di dalem di Oh Markir neng Iya Standarnya neng Standar Yuk sini Terus lurus dulu Lurus 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 Awas haki awas Siap Kiri 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 Ya Ya Alhamdulillah Makasih ya neng Makasih ya Hati-hati neng Alhamdulillah Hehehe Woi Orang mana lo? Oh Mama Mama Orang mana lo? Saya orang rawa bebek Bener bang Saya orang rawa bebek Permisi Marker di sini lo Lo tau gak di daerah gue? Tau bang Tau Pergi lo cabut lo Iya ini mau Gue tandain lo gue yang mejang sini tau gak? Ditandain Ini udah ada tandanya Bang Nih tai lalat tandanya Hampir nengledek gue lo Ya enggak bukan Bukan nengledek bukan Beneran Beneran bang bang Maaf Oh Jay Hehehe Hehehe Manis lu buru buru amat lah Maaf Nggaam sih Hampir Aja-jap, saya jadi dendeng. Jadi dendeng gimana maksudnya? Iya, gepeng, digeprek sama tukang parkir. Loh, kenapa emang? Saya sengaja jadi tukang parkir. Ngapain lu jadi tukang parkir, kok bisa? Ya disuruh sama Yuli. Yuli nyuruh lu jadi tukang parkir? Bukan, Ojang. Yuli kan nyuruh saya buat nukerin uang receh. Nah, saya nukerinnya ke tukang parkir. Pas saya ke tukang parkir, orangnya nggak ada. Tapi yang ada, malah orangnya mau ngeluarin motor. Nggak sengaja saya bantuin, ngeluarin. Malah dikasih uang. Eh, yaudah kayak enakan. Akhirnya saya markir. Pas saya markir, ada tuang parkirnya dateng. Marah-marah. Astagfirullahaladzim. Jak-jak kamu, Ma. Temen mau dipukulin, malah diketawain. Loh, yang pikirannya kagak aja. Kalau mau nukerin duit ke warung. Ngapain ke tukang parkir? Oh, iya, iya. Kenapa Yuli nggak kepikiran, ya? Lu yang nggak kepikiran. Ya, Yuli, Jak. Yang nggak kepikiran. Kalau Yuli kepikiran, Ma. Yuli nggak akan nyuruh saya nukerin uang recehnya ke tukang parkir. Iya, iya. Tuh, Ben, lu bener. Iya, iya. Aduh, disnah. Mau jadi tukang parkir lagi? Enggak. Mau nukerin uang kemarung. Oh, iya. Terang, Kak. Ngapain dia kasih? Ibu, ibu. Mau ikin lagi dong saya lengannya. Ya sabar dong, nak. Kan uangnya lagi dituker sama babak. Mbak, A jadi nukerin uang? Iya. Di mana? Ya, di mana-mana aja juga nggak apa-apa sih, Yen. Di pengemis, di tukang ngamen, atau di paogah juga boleh. Paogah? Paogah itu siapa, Mbak? Yang di film si Unyil? Iya, bukan, Yen. Itu loh yang suka bantu-bantuin mobil puter balik itu. Disebutnya Paogah. Tapi kenapa dia panggilnya Paogah, Mbak? Paogah yang di film si Unyil itu, kalau nolongin si Unyil, dia kan suka bilang, cepek dulu dong. Nah, kalau Paogah yang sekarang nih, yang suka bantuin mobil muter balik, itu juga sama. Kalau bantuin mobil muter balik, dia juga minta uang. Gopek dulu dong. Gitu. Oh, gitu maksudnya? Emang kamu enggak tahu, Yen? Enggak. Sama sih, Mbak juga enggak tahu. Barusan Mbak ngarang doang. Eh, Mbak. Kita udah dengerin serius-serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kang. Kang Teddy. Oh, mohon-mohon. Kang Teddy. Biasa lupa. Garang ketemu soalnya, teh. Punten-punten atuhinima, Kang Tisnate lagi ngojek ya? Iya. Berarti enggak ada di rumah ya? Iya, atuh Kang Teddy. Kalau teh Yuli enggak ngojek kan? Iya enggak, atuh. Berarti ada di rumah ya? Ada. Punten-punten atuhinima, boleh ketemu enggak? Boleh, Kang Teddy. Tunggu sebentar ya. Iya. Mbak, itu udah Kang Teddy udah luar. Mau ngapain? Enggak tahu kok, tapi pengen ketemu sama mbak. Ya udah, sebentar ya. Kang Teddy, ada apa, Kang? Punten-punten atuhinima. Saya teh mau minta iuran. Ih, iuran apaan lagi sih, Kang Teddy? Perasaan iuran mulu. Buat laundry, karpet musola, biar jadi amal jariah. Yaudah, pakai uang kas aja sih. Punten-punten atuhinima, uang kasnya teh enggak cukup. Ya kalau uang kasnya emang enggak cukup, jangan dipaksain kali, harus di laundry. Kenapa enggak cuci sendiri aja gitu? Punten-punten atuhinima, teh Yuli, teh jangan marah sama saya, atuh. Kalau mau marah sama Bapak RT, saya mah cuma disuruh, atuh. Emang perintahnya Mbak BRT harus selalu diturutin apa? Ya iya, atuh. Terus kalau Mbak BRT nyuruh Kang Teddy masuk ke got, Kang Teddy mau gitu masuk ke got. Ya mau, atuh. Mbak Yoni mau kemana? Jalan-jalan aja, Mas Denny. Sibuk tuh. Enggak, mumpung libur. Mbak Yoni mau kemana? Jalan-jalan aja. Oh, gitu toh. Enggak ada yang bantuin. Istri saya lagi ke rumah Gurahma. Oh. Mbak Yoni gak ikut? Anu, saya udah diajak sih. Tapi jadwal saya hari ini padut banget sih. Jadinya saya enggak bisa. Mari. Ya. Sampai. Permisi Buar. Ya Kang. Mau beli? Saya enggak mau beli, Bu. Mau nuker uang ya? Kok tau? 50 ribu. Kok tau? Dituker seribuan sama lima ratusan. Kok tau? Ini mah, jangan-jangan Buar Cenayang ya. Tau dari mana, Bu? Dari Yeyen. Oh, Yeyen udah ngasih tau Buar kalau saya mau nuker uang. Yeyen tadi udah kesini. Sama kayak situ. Mau nuker 50 ribu. Dituker jadi seribuan sama lima ratusan. Ya, Yeyen gimana tuh? Kenapa enggak ngasih tau saya kalau Yeyen udah nuker uang dibuar? Yeyen belum nuker. Kok belum? Soalnya saya enggak kasih. Tapi itu tuh baru hitungan kasar saya ya, Bu? Iya, Bu Enda. Termasuk perkiraan keuntungan itu juga belum pasti. Ya, saya paham kok. Soalnya Karina juga pernah cerita bisnis kopi shopnya dia. Jadi kan pasti enggak beda jauh dari itulah ya. Nah, enak nih kalau udah ada yang paham begini. Nah, urusan hitung-hitungan kan udah beres. Sekarang kita lanjut nih ke yang paling penting. Ngecek resep, terus kita buat deh rotinya. Bapain bikin rotinya juga ya, Bu? Ya sayang, nanti kalau rotinya udah jadi, ibu bantu. Kalau rotinya udah jadi, ibu bantu apaan? Bantu cicipin. Ini, ibu! Galiklah, lihat, ibu. Wah, safir olah haji, Bapak. Mesti lho ngagetin ibu aja. Ibu lagi ngapain, Toh? Ibu lagi gak ngapa-ngapain. Udah ngapa-ngapain kok ngintip-ngintip gitu? Sopo sih ngintip-ngintip. Yowasa, ibu mau pulang dulu. Loh? Loh? Malah pergi, bu. Ya Allah. Hika hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn